Halo, nama saya adalah Ruben Albert Panggabean. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Kumang Mancing Ikan. Sebelumnya saya adalah kelas 6 SDLB Tunanetra. Selamat mendengarkan. Pada sebuah hari di pohon ada anak rubah yang bernama Oksy. Wah, aku tidur di sini. Enak ya. Kayaknya memang aku tidur di sini saja. Adik Oksy lewat di situ. Uh, Kak Oksy memang kumah alas sambil menggelengkan kepala. Lalu ada anak rubah yang bernama Kumah. Uh, ayah mengira kumah alas. Lihat saja, aku akan memancing ikan raut yang besar. Sedangkan kakakku hanya bermain. Aku memancing ikan itu untuk makan malam besok. Kuku-kuku mengajak ia bermain. Namun, si kumah tidak menghiraukan kuku-kuku tersebut. Akhirnya, telah tibalah dia di sungai dan menangkap ikan rauh besar. Wah, enak ya. Ikan rauhnya sangat besar. Ucap kumah yang berbahagia. Huh, buah cereng yang bernama kecilur ke saja. Ucap Oksy, begitu malas. Oksy lagi tertidur. Lalu, Oksy terbangun. Nyatanya, bukan malamlah yang membuatnya terbangun. Melainkan, baru ada ikan yang ia cium. Pasti, papang beruang baru saja memancing ikanmu. Begitu dilihat tas kumah yang penuh dengan ikanmu. Wah, seru ya kumah. Kalau main petak umpet dengan kamu. Pasti, kalau main petak umpet dengan kamu. Kamu paling pintar dalam bermain petak umpet. Iya, aku janji. Aku kan bermain bersama kalian lagi. Kumah pulang ke rumah. Ibunya telah menyambut di depan rumah. Kumah, pastikan masih sekali main. Dengan temanmu. Ayo, makan sup. Dan lalu tidur. Kumah, kecepat tidak bisa memamerkan hasil pancingannya. Kesokan paginya, Kumah melompat dari kamar dan mengambil tasnya. Alam kata gedungnya ya. Kemani kan ku semua. Dengan wajahnya yang mulu. Dia baru sadar. Bahwa tasnya ringan dan kosong isinya. Kumah pun hanya membawa wajah yang merenung. Ibu dan ayahnya lihat. Hanya bisa diam. Wah, kemana ikanmu kumah? Tanya salah satu buah adik. Oksi. Aku tidak tahu kemana ikanku. Aku kemarin kan baru memancing ikan. Tadi pagi saat aku lihat isi tasku hilang ikannya. Ada yang tahu? Tanya kumah dengan gaya yang teramat sedih. Wah, aku tidak tahu kumah. Dimana ikanmu? Eh, aku ingat. Kan kak Oksi kan sedang sakit leher. Katanya sih, ada ikan. Ada tulang ikan di lehernya. Kumah langsung menuduh. Ada rumah Oksi. Kumah yang mau marah. Jadi tidak tiga melihat kondisi Oksi. Dan dia pukul kumunya. Bu! Terima kasih kumah. Memang kemarin aku mencurikanmu. Aku akan siap membantu memencarikanmu kembali. Adik Oksi setuju dengan kakaknya. Kalau adalah uang yang baik, umah. Pasti ayah dan ibunya bangga kepadamu. Demikianlah mereka langsung hidupmu berdamai bersama-balik selamanya. Pasang orang yang bisa diendari cerita ini adalah janganlah mencuri. Karena mencuri ada perubahan yang tidak baik. Selain itu juga mencuri bisa dibenci orang lho. Selalulah berbuat baik agar orang terkai. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!